Assalamu'alaikum sahabat-sahabat semua. Abu Jahal, merupakan salah satu pimpinan kafir Quraish, yang selalu menghalangi, dan sangat membenci perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Suatu hari, Abu Jahal sudah bersiap-siap akan membunuh Rasulullah. Dengan membawa batu yang besar, yang akan ditimpakan di kepala Rasulullah, saat sholat di masjid. Semua kawan-kawannya juga menunggu. Mereka ingin melihat Abu Jahal, menimpakan batu di tangannya itu. Namun, semua heran, langkahnya mundur, kulitnya pucat pasi, Abu Jahal gemetar ketakutan. Abu Jahal menjelaskan pada kawan-kawannya, bahwa dia melihat unta jantan yang besar, yang belum pernah melihat unta seperti itu, seakan-akan mau memangsa dirinya. Rasulullah SAW mengatakan, itu adalah Jibril. Andai dia mendekat lagi, Jibril akan menyambarnya. Berbagai usaha Abu Jahal, akhirnya terhenti, dan mengalami puncak kegagalan. Saat perang badar tengah berkecamuk, dan pasukan kaum muslimin sudah mendekati kemenangan, saat itu sebagian pasukan kaum Quraish sudah terpukul mundur. Abu Jahal dengan kesombongannya, merasa yakin bahwa ia masih bisa memenangkan peperangan itu, dan menghancurkan kaum muslimin. Abu Jahal berteriak-teriak di antara pasukan Quraish, untuk memotivasi mereka, agar jangan mundur dari medan peperangan. Abu Jahal dengan kudanya mengelilingi pasukan Quraish, sementara kaum muslimin mengawasinya. Kemudian, datanglah dua orang anak berusia belasan tahun, dari kalangan kaum Ansor, keduanya melesat kencang seperti anak panah, menyerang ke Abu Jahal, yang dikelilingi pengawalnya. Walaupun keduanya gugur di medan pertempuran, tetapi kedua anak itu sempat melukai Abu Jahal. Saat darah mengucur deras, Abu Jahal pun tersungkur ke tanah. Kemudian Ibnu Masud datang menghampirinya, dengan pedang terhunus, yang siap memenggal leher Abu Jahal. Ibnu Masud berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang dipenuhi luka-luka. Saat Ibnu Masud hendak memenggal lehernya, Abu Jahal memberi isyarat, dengan matanya seperti ingin memucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Masud menahan pedangnya, dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Masud mengira Abu Jahal akan bersyahadat. Tetapi, ternyata salah dugaannya, Abu Jahal yang sudah mendekati kematian, masih menyombongkan dirinya, dan berkata, Sampaikan salamku kepada temanmu, bilang ke dia, saya musuh dia dunia akhirat. Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Masud mengangkat pedangnya, dan menebas batang leher Abu Jahal. Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Masud, apa yang diucapkan Abu Jahal. Dan Ibnu Masud pun menjawab, dia adalah musuh Nabi Muhammad SAW, dunia dan akhirat. Demikian kisah dari Abu Jahal, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax